There's not much to do Di video kali ini Aku akan share kegiatan aku Sebagai ibu rumah tangga Nah kali ini aku bangun Jam 3 pagi lagi Karena rencananya hari ini Mau nganterin 2 anak laki-laki Aku ke pondok pesantren Waktu sebelum lebaran idul adha Mereka tuh pada pulang Kecuali anak aku yang perempuan Masih berada disana ya teman-teman Nah sekarang 2 orang anak itu Mau aku kembalikan ke pondok pesantren Jadi anak aku yang pertama Memang sudah lulus dari SMP Jadi masa peralihan Dari SMP mau naik ke SMA Nah disana tuh belum ada temannya Jadi yang kembali meneruskan itu Hanya 10 orang dari 1 kelas 1 kelasnya itu Untuk laki-laki aja sekitar 30 orang Berarti 20 orang melanjutkan keluar Dan 10 orang melanjutkan Di pesantren tersebut Tapi katanya mau pada pulang dulu Istirahat dulu mungkin ya Nah kemarin juga Anak aku yang nomor 3 itu ikut pulang Jadinya dia lama di rumah Dan juga lebaran haji di rumah Padahal biasanya Lebaran haji itu Gak pada boleh pulang di pondok pesantren Soalnya disana kan juga Ada kurban gitu teman-teman Baik itu kurbannya dari santri-santri Ataupun dari wali santri Dan masyarakat setempat Jadinya pagi ini benar-benar Sibuk banget ya teman-teman Ini juga ada Umi aku Jadi Umi itu kalau misalkan Ada cucu-cucunya mau pada berangkat Kembali ke pondok pesantren Beliau suka ke rumah aku ya teman-teman Begitu sayangnya Orang tua kita itu Terhadap kita dan juga terhadap Cucu-cucunya Masya Allah ya teman-teman Walaupun ibu aku itu Udah tua Tapi masih mau gitu Berkunjung Dan menemui Cucunya yang pada Mau berangkat mondok Nah Dari jam 3 pagi itu Aku udah sibuk di dapur Sebenernya kalau untuk memasak Aku lakukan dari Kemarin sore Nah subuh-subuh itu Tinggal nganget-ngangetin Alhamdulillah Jatah daging kurban kemarin tuh Aku masakin Jadi masaknya banyak banget Itu nanti aku bagi 3 Yang pertama untuk Anak aku yang pertama Nanti sama teman-temannya Seasrama gitu Seasrama itu katanya Yang baru hadir 10 orang Nah nanti juga Aku pisahin untuk Anak aku yang perempuan Jadi untuk anak aku yang perempuan Masih utuh disana tuh Sekamarnya ada 30 orang gitu ya teman-teman Jadi satu rumah itu Ada sekitar 30 orang Katanya belum ada yang pulang Satupun Jadi bagian anak aku yang perempuan Ini yang paling banyak Nah kemudian nanti Anak aku yang ketiga juga sama Kebagian Jadi semuanya biar rata gitu ya Biar nanti pas aku datang ke pondok Teman-teman dari anak-anak aku itu Bisa mencicipi Makanan atau masakan daging kurban ya teman-teman Kalau misalkan mau berangkat kemanapun Sebisa mungkin aku beresin dulu Seluruh urusan yang ada di rumah ya teman-teman Terutama beberes rumah Jadi rumah itu setiap hari Memang harus diberesin Harus dimenahin Terutama yang punya anak kecil Jadi entah gimana ya teman-teman Anak-anak itu sukanya main Terus apa-apa diacak-acakin Bahkan tadi yang aku dapatkan uang-uangan Udah sampah Makanan seperti itu Anak aku yang paling bungsu itu Umur 4 tahun Jadinya masih suka banget main-main gitu Nah untuk ngeberesin 2 kamar Tadi udah selesai Ini tuh masih pagi Sekitar jam 6 pagi gitu ya Nah aku rencananya mau berangkat Jam 10 siang Jadi masih ada waktu untuk beresin-beresin Rumah Beresin-beresin semuanya pokoknya Nah kalau untuk mencuci baju Hari ini aku mau libur aja ya teman-teman Soalnya rumah pasti kosong Yang ada di rumah memang Suami gak ikut nganterin Anak-anak keponok pesantren Ada pengajian Jadi tetep aja rumah kosong ya teman-teman Makanya daripada nanti turun hujan Atau misalkan ada angin besar Mendingan gak usah nyuci sekalian Anak-anak juga pada sibuk ya teman-teman Lagi ngeberesin bajunya masing-masing Jadi si kakak itu bajunya semua pada dibawa Katanya mau dicuci gitu Kemudian diganti juga Kemarin kan bekas baju SMP Semuanya pada disimpan di rumah Dan mungkin nanti bakalan dikasih Baju baru lagi Alhamdulillah ya teman-teman Tahun-tahun ini Aku tuh hampir setiap tahun Pasti mengeluarkan biaya yang lumayan Sekarang anak aku yang pertama Masuk SMA Dari SMP mau masuk ke SMA Itu juga lumayan Kalau misalkan melanjutkan keluar Itu biayanya lebih besar lagi Bisa di atas 10 jutaan Tapi Alhamdulillah anak aku mau gitu Tinggal di pondok pesantren yang itu lagi Jadi ngelanjutin gitu Nah itu lumayan biayanya itu Sekitar 6 jutaan gitu ya teman-teman Kurang lebih segitu Lumayan masih terjangkau Apalagi untuk aku yang anaknya banyak Berarti butuh biaya yang lumayan banyak juga Nah kemudian Tahun depannya lagi Anak aku yang dari SD Yang sekarang masih kelas 5 Naik ke kelas 6 itu Tahun depan pastinya masuk SMP ya teman-teman Itu juga sama Membutuhkan biaya yang lumayan Sekitar hampir sama Seperti yang masuk SMA tadi 6 jutaan atau 5 jutaan gitu ya Dan tahun depannya lagi Anak aku yang kedua Yang perempuan Mau masuk SMA Dan aku yakin Seyakin-yakinnya Setiap anak itu Pasti membawa rezekinya Masing-masing Dan aku pun gak pernah takut Punya anak banyak Jadi anak aku sekarang Di usia aku yang Hampir ke 36 tahun ini Anak aku sudah 6 ya teman-teman Alhamdulillah Sampai saat ini Kehidupan keluarga kami Alhamdulillah Makin hari itu Terasa makin berkah Ketika banyak anak Bahkan punya rumah Punya Alhamdulillah Yang aku rasa Sekarang yang aku butuhkan Sudah aku punya Semua gitu teman-teman Dan ketika Anak-anak aku itu Berada di pondok Hati aku merasa Lebih tenang Seakan-akan Hati kita sebagai orang tuanya Itu ikut mondok Lebih tenangnya Kenapa Karena memang Disana aku yakin Mereka lagi belajar agama Dan Insya Allah Di rumah pun Aku akan selalu berdoa Pokoknya untuk Teman-teman Yang punya Anak di pondok pesantren Sering-sering Baca al-fatihah Setelah maghrib Untuk jumlahnya itu Bisa 41 kali Kalau misalkan Mau dilebihin juga Boleh ya teman-teman Karena doa kita itu Sebagai Ibu Itu bisa Melembutkan hati Anak-anak kita Insya Allah Doakan Anak kita itu Supaya menjadi Anak yang soleh Dan soleha Jadi kita masukkan Ke pondok pesantren Itu Hanyalah Sebuah itiar Gitu teman-teman Karena yang memberikan Kesolehan itu Ya Allah Jadi kita minta aja Sama Allah langsung Supaya anak kita itu Menjadi anak yang Soleh dan soleha Apalagi di jaman Yang seperti ini Ketika anak aku Kemarin ada di rumah Aja ya teman-teman Aku sendiri Gak bisa membatasi Mereka Dengan yang namanya HP Jadi Karena kita juga Orang tuanya Yang selalu Bekerja dengan HP Anak-anak pun Pasti melihat kita Orang tuanya Sebagai figur Gitu Tapi kalau di pondok pesantren Pastinya dari gurunya Itu kan Gak boleh Gak boleh membawa HP Seluruh santri Jadi Gak ada temannya Satupun yang Mainin HP Jadi mereka itu Ya ngaji aja Fokus Dan guru-gurunya pun Aku yakin Mereka mengajarkan Hal yang Baik-baik Pokoknya Gak ada mungkin Gurunya di depan Anak-anak itu Main HP Kayak gitu ya teman-teman Jadi contohnya Juga udah pada Baik banget Tapi bukan Itu ya teman-teman Alasan aku Memasukkan anak-anak Ke pondok pesantren Sedini mungkin Gitu Ada Cita-cita aku Dan suami Jadi sekarang Aku dan suami itu Lagi ngebangun Pondok pesantren Mempersiapkan Tempatnya Mempersiapkan Dan segalanya Dan aku juga Mau mempersiapkan Sumber daya manusianya Yaitu anak aku sendiri Mudah-mudahan Mereka itu Menjadi Hafiz dan Hafiz Zoh Gitu ya teman-teman Biar nanti Di kampung aku Ada satu pesantren Hafiz dan Hafiz Zoh Gitu Anak-anak Jadi gak usah Jauh-jauh Gitu Sekarang Di tempat Aku itu Pondok pesantren Yang Gede Yang kayak apa Gitu Pasti kita harus Nyarinya ke daerah Sukabumi Yang jaraknya Sekitar Dua jam Perjalanan Kalau misalkan Naik kendaraan Dari daerah aku Palabuhan Ratu Palabuhan Ratu Itu belum ada Yang namanya Pesantren Sekolah Juga disitu Jadi Kayak boarding school Gitu ya teman-teman Jadi gak ada Sekolah Yang ada asramanya Kemudian Yang Santris-santrinya Itu khusus Diam disitu Sekolah disitu Itu kayaknya Gak ada Itu di daerah aku Malahan kita Kalau mau melanjutkan Ya ke Tasi Ke Ciamis Misalkan Mencari pesantren-pesantren Yang gede Atau Keluarga Kakak-kakak aku Itu Semuanya Anak-anaknya Pada berangkat Ke Jawa Ke Jawa Itu jauh Banget Dan alhamdulillah Gak kerasa Banget ya teman-teman Satu rumah Udah selesai Aku bersihin Sekarang Aku mau bikin dulu Nasi lontong Jadi nasinya Aku masukkan ke dalam Kertas nasi Kayak gini Kemudian aku Gulung-gulung Sehingga jadi lontong Kayak gini Gak begitu rapi sih Yang penting Ini tuh bisa Terbungkus Kayak gitu Gak acak-acakan Disini Aku juga dibantuin Sama saudara Jadi kalau kayak gini Itu pada kumpul semua Alhamdulillah ya teman-teman Aku tuh Gak sendiri Aku banyak Keluarga yang deket-deket Kalau misalkan Butuh bantuan Aku tinggal Manggil mereka aja Alhamdulillah Semuanya Pada mau Ngebantuin Nah ini untuk Dagingnya Aku masukin aja Kedalam kantong Plastik kayak gini Ini dagingnya Udah dingin ya teman-teman Gak panas Jadi Dulu-dulu Itu suka Aku masukkan Kedalam wadah Tupperware Atau wadah apapun Tapi gak balik-balik lagi Gitu Mending yaudah aja deh Untuk cari aman Kita masukkan Kedalam plastik Kayak gini aja Biar aman Jadi memang Anak-anak Di pondok itu Kayak gitu Kalau misalkan Bawa Wadah dari rumah Ya pastinya Ilang Jadi gak tau Kemana ilangnya itu Aku juga kan Sama ya teman-teman Dulu itu mondok Ya kayak gitu Waktu awal-awal Misalkan Piring untuk makan Itu banyak banget Karena Semua Santri itu Bawa piring Masing-masing Tapi Lama-kelamaan Sebulan 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 Dua bulan Enam bulan Sampai setahun Itu biasanya Piring di Perkamar itu Paling nyisak Dua ya teman-teman Bahkan kita Lebih suka Makannya Barang-barang Dalam Satu Wadah yang Gede Kayak gitu ya Pokoknya Lebih enak Makan Barang-barang Kayak gitu Nah ini Aku Bungkusin Semuanya Bikin Semur Daging Kemudian Bikin Juga Goreng Kentang Dan Aku juga Kemarin Bikin Empal Teman-teman Apel Gepuk Sunda Nah ini Alhamdulillah Udah Agak siang Kita Udah Siap-siap Bawaannya Udah Dimasukin Kebelakang Semua Itu Yang Di Wadah Coklat Makanan Semuanya Ada Juga Pakaian Anak-anak Ini Udah Pada Masuk Nah Ini Yang Ikut Disini Anak-anak Aku Dua Orang Yang Ikut Ada Juga Saudara Yang Ikut Ya Teman-teman Anak Aku Yang Nomor Empat Itu Nggak Mau Ikut Katanya Dia Mau Main Aja Di Uak Nah Ini Dia Anak Aku Yang Nomor Tiga Ya Teman-teman Dia Itu Aku Masukkan Ke Pesantren Ketika Dia Kelas Tiga SD Alhamdulillah Sekarang Mau Naik Ke Kelas Enam Disana Alhamdulillah Betah Betah Aja Ini Sebelum Ke Pondok Kita Nyari Dulu Makanan Di Grosiran Dan Ternyata Di Pondok Pesantren Itu Banyak Banget Murid Murid Baru Atau Santri Santri Baru Setelah Anak-anak Pada Masuk Ke Asramanya Masing-masing Aku Juga Nemuin Anak Aku Yang Perempuan Setelah Itu Pulang Alhamdulillah Ya Teman-teman Terima kasih Yang Sudah Ngikutin Videonya Dari Awal Sampai Akhir Mudah-mudahan Selalu Ada Mangfaat Yang Bisa Diambil Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh